Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dikutip CNN Indonesia.com Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wakup DKI Bestaribarus menjelaskan Paripurna diundur karena para pimpinan Dewan belum melaksanakan rapat pimpinan gabungan atau RAPIMGAP Rapat yang mengagendakan pengesahan draft tata tertib pimpinan Wakup DKI harus digelar sebelum pimpinan DPRDKI menggelar Paripurna Bestaribarus menambahkan pelaksanaan rapat pimpinan gabungan menjadi tugas Sekretaris Dewan untuk mengkoordinasi Namun hingga kini belum ada undangan Selain itu Bestaribarus menduga isu politik uang yang dihempuskan Partai Solidaritas Indonesia Membuat rapat pimpinan gabungan pemilihan Wakup DKI mundur Ia meminta PSI membuktikan dugaan politik uang tersebut Sebelumnya Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Taufiku Rohman melaporkan Wakil Ketua DPWPSI DKI Jakarta Rian Ernest ke Polda Metro Jaya Karena merasa dirugikan terkait pernyataan Rian tentang dugaan politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Rian Ernest pun mengaku siap menghadapi laporan Taufiku Rohman Ya saya hargai hak beliau untuk melaporkan saya Niatan kami PSI menjadi partai baru kan melawan korupsi Dari beberapa sumber yang saya dengar ada dugaan sekali lagi dugaan politik uang Nah sebagai partai politik apakah kita harus tunggu bukti etentik dulu baru kita ngomong Kita kan bukan KPK yang punya sumber daya bisa menyadak mengikuti Kita lemparkan kepada publik dan kita dorong teman-teman KPK untuk bergerak Itu niatan kami Jalan panjang mengisi kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI mungkin tak akan usai dalam waktu dekat Pasalnya menurut bestari barus seperti dilansir detik.com Tak menutup kemungkinan pemilihan wagup akan molor hingga ke pengurusan DPRD DKI Jakarta yang baru Untuk diketahui kepengurusan anggota Dewan sendiri akan berakhir Agustus 2019 10 bulan ibu kota tanpa wakil gubernur lobby politik dibungkus kendala administrasi ini diduga yang terjadi Tidak cuma itu seolah tidak peduli partai politik pemilik kursi wagup tidak terus terang memberi penjelasan kepada publik Jangankan paripurna rapat pimpinan gabungan juga terus ditunda Kita bahas malam ini bersama para narasumber ada Bang Bestari Barus Wakil Ketua Pansus pemilihan wagup DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bang Bestari Barus Selamat malam Terima kasih sudah hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada Pak Agung Setiarso Ketua DPW Bidang Pemilu dan Pilkada PKS DKI Jakarta Pak Agung selamat malam Terima kasih hadir kembali kita bertemu lagi Kita sudah beberapa kali bertemu membahas topik yang sama ya Pak Agung Dan Bang Bestari tentu saja Bahasanya juga nanti sama gitu Kang Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Kang Ujang terima kasih sudah hadir disini Terima kasih selamat malam Saya ke Bang Bestari Pak Agung Bestari apa yang terjadi sekarang ini administrasi belaka Atau ada hal lain yang Anda lihat Ya pertama perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa Tugas dari penitia khusus Untuk membuat tata tertib pemilihan wakil gubernur itu sudah selesai Ya dan kemudian sudah kita sampaikan kepada pimpinan Dewan untuk menggelar Rapimgab Ya 10 Juli itu dan memang schedule nya memang kita sudah membuat rancangan bahwa itu akan diselesaikan Paripurna pemilihan itu pada tanggal 22 seharusnya hari ini Hari ini selanjutnya Namun DPRD juga punya kegiatan-kegiatan yang sangat padat Dan pimpinan juga punya agenda yang sangat padat Sehingga sampai hari ini sekuan belun juga menjadwalkan kapan Rapimgab itu akan digelar Apakah ini bukan prioritas? Semua prioritas Oke Semua prioritas Dan belum lagi ada surat yang dilayangkan oleh kemendagri Yang juga isinya harus kami cermati Mengingat ada satu poin Yang sepertinya itu memaksa Anggota DPRD DKI Untuk melakukan hal yang nyata-nyata di luar dari Apa yang ada di dalam payung hukum tentang tata tertib itu sendiri Apa itu? Ini mengenai ketika terjadi korum yang gagal Kemudian sampai akhirnya dibawa ke rapat pimpinan gabungan Dengan pimpinan Dewan dan pimpinan Praksi Di sana diisyarankan bahwa Sesuai dengan perundang-undangan kita Itu mengambil satu keputusan Keputusan Apa keputusan? Bisa saja keputusan itu adalah mengulang pemilihan Bisa Atau untuk mencari grade yang lebih baik Bisa juga Artinya harus mengembalikan itu kepada partai pengusung Boleh Tetapi di situ ada Berasa yang seakan-akan tidak boleh ada opsi lain Kecuali itu Kecuali dipilih Kalau kami memilih pada saat itu Dengan Apa namanya Personal yang sangat sedikit Tentu akan menimbulkan gejolak di belakang Berapa banyak sih pimpinan DPRD Dan pimpinan fraksi Mewakili 106 Nah itu akan terjadi gejolak Dan ini akan menjadi presiden yang sangat buruk Maka kemarin itu saya minta kepada Pak Akmal Selaku PLT Dirjen Untuk merevisi surat itu Karena kami tidak mau kemudian Apa yang ada di dalam undang-undang itu Yang dituangkan ke dalam tata tertib dewan Tiba-tiba Harus mengikuti Satu surat dari Kemendagri Sekiunya adalah Dirjen Otonomi Daerah Ini berat buat kami Itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan Dan saya ada membawa surat Ya boleh saya tunjukkan nanti Nah ini Ini sebetulnya Tidak ada Kemudian Kita ingin menunda Dan sebagainya Kami dari fraksi Nasdem Sangat menginginkan Bahwa ini Dapat Diselesaikan Sebelum Akhir masa jabatan Periode ini Supaya Kedepan Pada periode yang akan datang itu Sudah lengkap Ada gubernur Ada wakil gubernur Gak ada utang juga ya Dan kami telah menyelesaikan Jadi Seperti itu Kejadiannya Dan pada hari ini Saya mendapat kabar Bahwa katanya Sudah ada surat yang ditandatangani Untuk penjadwalan Rapimgat Tapi saya belum melihat fisiknya Mudah-mudahan Dalam waktu yang Tidak terlalu lama mungkin Rapimgat dapat digelar Dan kita semua dapat menyaksikan Proses-proses Tahapan-tahapan Menuju ke pemilihan itu Jadi Rapimgat ini Menjadi satu syarat mutlak juga Untuk menuju Paripurna pengesahan Daripada tatip Yang telah kami selesaikan ini Tata tatipnya dulu ya Dan sekaligus pada kesempatan yang sama Membentuk panitia pemilihan Maka bubarlah pansusnya Panitia pemilihan mulai bekerja Dan kami sudah memadatkan ini Sekitar Empat pertemuan saja Saya kira Setelah panli itu terbentuk Maka Pemilihan sudah dapat digelar Saya kira itu Jika mana Bila mana Tidak ada kekurangan-kekurangan Daripada Administrasi yang disaratkan Dalam Rapimgat Bukan Oleh undang-undang Terhadap pencalonan Untuk pengisian Jabatan kosong Wakil Gubernur ini Bila itu terjadi lagi ada Kemudian Kegagalan administrasi Maka ini akan mundur lagi Bisa saja kemudian Dia tidak memenuhi syarat Akhirnya Memang harus dipulangkan Lagi kembali Nah maka kami sudah Memberikan warning Kepada kawan-kawan dari Partai Pengusung PKS dan Gerindra Agar jangan sampai Ada yang kurang Supaya apa Supaya verifikasi itu Dapat dilakukan Dalam waktu yang sangat singkat Biasanya berapa lama verifikasi Kita berikan waktu Memang 1 sampai 3 hari Tapi kita kalau memang Pada saat itu Sudah clear semua Maka kita Kita langcung Masuk ke tahapan berikutnya Wawancara Kemudian Memberikan waktu Kepada mereka Untuk Visi-misi Baru kemudian Kita laksanakan Pemilihan itu sendiri Saya kira itu Ini sebetulnya Ini wawancara Panlihnya Itu setara KPU-nya Ini belum terbentuk Jadi ini belum masuk Dia masih ada di Ruang Pimpinan Dewan Gitu Ketika nanti Paripurna ini selesai Kemudian Panlinya terbentuk Maka Surat pencalonan itu Surat usulan itu Baru masuk ke kita Dan dasar dari situlah Kita mulai Memverifikasi Seluruh berkas-berkas Oke Apakah ini kemudian Artinya Mulai dari nol lagi Bagi teman-teman PKS? Saya pikir Enggak Enggak mulai dari nol Jadi memang Prosesnya itu Sebenarnya Enggak bisa balik lagi Secara hukum Kemudian juga Secara perundangan Yang berlaku Proses yang sudah dilakukan Itu tidak akan Ada bisa Apa namanya Kembali lagi Termasuk dikembalikan Kepada partai pengusung Juga tidak mungkin Kalau di undang-undang itu Dikatakan bahwa Cara penyelesaian Memang Diserahkan Kepada Rapat pimpinan Dewan Ketua Wakil ketua Sama pimpinan fraksi Itu tatkala Kemudian Quorum tidak tercapai Nah cara penyelesaiannya Ini sebenarnya Adalah dalam rangka Memilih tadi Jadi domain DPRD Itu adalah Memilih Domainnya Jadi tidak lagi Kemudian Mengembalikan Ke partai pengusung Untuk mencari lagi Jadi Yang dimaksud Di dalam undang-undang itu Untuk menyelesaikan Adalah untuk menyelesaikan Bagaimana Tata cara pemilihan Supaya Tercapai tugasnya Yaitu Memilih dua orang itu Jadi tidak ada Kemudian Kembali dari nol Jadi bola Sudah Di Lempar ke DPRD Silahkan DPRD Kemudian Menyelesaikannya Dengan dua calonnya ini Dengan dua calon yang itu Jika ada yang tidak memuaskan Misalnya dari fit and proper test Dari wawancara Dari visi misi Apa yang kemudian akan dilakukan Mbak Mestari Begini Pertama saya ingin juga Menyampaikan bahwa Undang-undang Atau perundangan itu Dia itu rigid Tidak boleh Tidak boleh kita Mengertikan secara Sendiri-sendiri Nah Yang telah kami buka Bahwa disitu Tidak ada Disebut Wajib melakukan Pemilihan Pada saat Mengambil keputusan itu Pada saat itu Nah ramahnya Keputusan Itu ada Bisa bermacam-macam Paling jeleknya Ya kita tunda dua tahun Oke Nanti akan kita laksanakan lagi Bisa juga seperti itu Itu jika dari calon-calon ini Tidak ada Kalau undang-undang itu rigid Ya kan Kalau undang-undang itu rigid Politik itu cair Kan begitu nih Ya kan Begitu yang rigid kita coba Untuk menjadi cair Maka yang cair nanti menjadi rigid Nah Jadi saran saya Sebetulnya Persiapkan calonnya dengan baik Dan jangan sampai nanti Dan bisa memuaskan Para Voters dalam hal ini adalah Para anggota Dewan Yang memiliki hak suara Terkait dengan Apa yang menjadi Apresiasi Apa namanya Aspirasi Dari Konstituen gitu Ini wagup ini Bisa gak ya Kira-kira Menyentuh konstituen saya Kalau ternyata Dilihatnya tidak Mungkin akan terjadi Sesuatu yang berbeda Maka saya katakan tadi Saya juga agak heran Dengan kemendagri Kok menurusur Seakan-akan ini Pemaksaan Dan mengkebiri Mengkebiri Tidak hadir dalam Satu Kegiatan itu Juga itu menjadi Hak daripada Politisi Sebagai apa Karena kita tidak pernah Diberi ruang Untuk menolak Tetapi Mengekspresikan Apa yang menjadi Amanah konstituen Itu juga wajib Nah inilah yang Kira-kira Saya kira Kawan-kawan dari Partai Pengusung Gerindra dan Dan PKS ini Ini bisa kemudian Bagaimana menyuarakan Bahwa Calon wakil gubernur Yang kita Yang Anda usung ini Ini Representatif Akan Mengakomodir Seluruh kepentingan Dari partai politik Yang ada Terkait kebutuhan Konstituennya Terkait dengan Pemerhatan pembangunan Di DKI Jakarta Ini yang paling penting Dan sekarang kan Itu belum sama sekali Belum tergambar itu Sehingga apa yang terjadi Ada keraguan-keraguan Yang nantinya Saya khawatir Berujung kepada Ah nanti dululah Ini gradenya C Keliatannya Mari kita cari yang Grade A Walaupun itu akan kembali kepada Partai pengusung itu sendiri Oke Dan gak salah ketika kita Beralasan bahwa Kita ingin mencari yang Grade A Untuk DKI Jakarta ini Ketimbang yang sekarang ini Keliatannya gradenya C Jadi Sudah ada Sudah ada Pengklasifikasian Seperti itu Yang kemudian dilakukan oleh Teman-teman DPRD gitu Ya Ini kan terpulang kepada Kawan-kawan dari Fraksi-fraksi yang ada Suara-suara gitu ya Tapi suara-suara itu Memang ada terdengar Ini kira-kira Memang dia Bisa gak Menggotong Atau Menghandle ibu kota gitu Menghandle ibu kota Bersama-sama Bekerja sama dengan gubernur Untuk kemudian Melakukan percepatan-percepatan Pembangunan Sebagaimana diisratkan Pada visi-visi Di RPJMD Ini kan Betul-betul Apa nih Ini masa Masa yang sangat Sudah di ujung banget Kemudian nanti Kalau misalnya Ada satu hal yang mungkin Yang mungkin Kemudian tidak cocok Dengan konstituennya Dia kena marah Oke Menarik Tapi kamu juga Nanti setelah jadinya Dijawab soal ini Bagaimanapun Sepertinya memang Kemarin kan kita Ditutupi oleh Pilpres Jadi kemudian setelah Pilpres juga warga Jakarta Sibuk lagi Jadi kesannya warga Jakarta Seolah-olah gak peduli Padahal sebenarnya itu Menjadi tanggung jawab Partai Pengusung Untuk menjelaskan Siapa saja calonnya Begitu kira-kira ya Nanti setelah jadinya Kita bahas soal itu Tetap di CNN Indonesia Prime News Anda kembali di CNN Indonesia Prime News Kami masih membahas Soal posisi wakil Gubernur DKI Jakarta Ibu kota yang masih kosong Sudah 10 bulan Sulit sekali Pelik sekali rupanya Kang Ujang Kalau Anda melihatnya Apakah ini juga berkaitan Dengan Pilpres Dimana koalisi itu Kemudian Kalah Oposisi Prabowo Dan Gerindra PKS PAN dan lain-lain Kemudian kalah Sudah saya prediksi Jauh-jauh hari Mungkin Bapak-bapak sudah Dan Teh Putri ya Saya nyebutnya Teteh gitu kan Sudah mengamati Bagaimana saya bilang Pemenang Pilpres nanti Akan berdampak kepada Calon wakil gubernur Kenapa Ketika Pak Prabowo kalah Tentu ini Memungkinkan Gerindra Menginginkan sesuatu Nah saya ini singkat saja Jadi intinya apa Dia tidak akan ridho Tidak akan Apa namanya Ingin ketika Katakanlah yang sudah Jalan proses panjang ini Apa namanya Kalah gitu kan Lalu yang muncul adalah Kader-kader PKS Ini yang menjadikan Gerindra menginginkan Posisi itu Nah cuma persoalannya Hari ini adalah Kita memang tidak Membuka ke publik Persoalan ini Nah ketika ini Tidak tuntas Ada komunikasi Yang tidak jalan Di antara kedua Partai pengusung ini Oleh karena itu Sampai hari ini Walaupun pasus Sudah bekerja keras Menuntaskan Sampai tatib Sudah berjalan Tapi belum tuntas ini Persoalan lobby-lobbynya Negosiasinya Belum jelas Oleh karena itu Persoalan ini Akan terus berlarut Ketika ini Belum sepakat Saya dulu Dapat kabar juga Banyak Sandil akan masuk Lalu Saras juga Akan ada Erwin Aksa Akan maju Tapi oke lah Itu kita tutup semuanya Yang jelas Kita kembali Kepada dua calon Dari PKS ini Nah ketika dua calon Sudah muncul Atau sudah ada Bahkan sudah dilakukan Pit and protest Oleh ahli Di bidangnya Ini kan tentu Ketika ditolak Oleh gerinda Ini kan menjadi persoalan Oleh karena itu Butuh kelogowan Dari gerinda yang pertama Yang kedua Butuh kelihian tadi Kata Pak Barus Ini penting Bahkan saya Mohon maaf Disertasi saya tentang Politik di DPRD Di Kabupaten Subang Bagaimana memang Proses lobby Ini harus jalan Sampai kapanpun Sampai katakanlah Detik-detik terakhir Karena politik ini Sejatinya The last minute Injury time semuanya Politik injury time Sekarang ini Sudah sebenarnya Sudah ada kontak lagi Komunikasinya Seperti apa dengan Gerindra Apakah PKS sudah firm Ya Anda mendapatkan itu Atau bagaimana sih Kalau dari awal Kan sudah sebenarnya Pak Agung Ya sebenarnya sudah selesai Antara PKS dan Gerindra Tadkala memang Dua calon itu Ditanda tangani Oleh para pimpinan Pimpinan bahkan Pimpinan tingkat pusat Juga tanda tangan Pimpinan tingkat wilayah Atau provinsi Juga tanda tangan Sebenarnya sudah beres disitu Bolanya sekarang ada di DPRD Tapi gini deh Di DPRD sebenarnya itu Bukan hanya Gerindra Banyak yang fraksi-fraksi Anda melihat ini Hanya soal administratif saja Atau ada hal lain sebenarnya Coba dari PKS Ada hal lain Ada hal lain Ada hal lain Memang ada yang menjegal Saya melihatnya mungkin seperti itu Jadi ini tergantung niat Gitu loh Kalau niatnya memang ingin mempercepat Lancar Oke Lancar Jadi ada yang niat memperlambat Ada sesuatu yang memang Saya tidak bisa mengatakan seperti itu Tapi indikasinya Indikasi lagi ya Dugaan Dugaan Ada yang tidak ridho Gitu Oke Dengan kedua Dari gerindah Alhamdulillah Pak Bessari lebih faham Pak Bessari lebih faham Karena dia di DPRD Kita hanya melihat gejala di luar saja Sesuatu yang memang seharusnya lancar Sesuatu yang memang harusnya itu berjalan dengan cepat Tapi tidak bisa terlaksana Ini ada sesuatu gitu Silahkan Pak Bessari yang nanti akan menjelaskan sesuatu itu apa Tapi bagaimana sih sebenarnya dua calon teman-teman PKS Karena kalau misalnya dilihat kan suara warga Jakarta Kalau misalnya di Medsos Mengaku tidak kenal mereka Apa segala macam Yang selama ini sekarang sudah dipersiapkan kah Untuk bertemu dengan Pak Bessari dan teman-teman Nanti suatu saat mungkin 1-2 pekan lagi Iya gak masalah Jadi proses itu tetap aja silahkan berjalan Termasuk ada grade A, B, C tadi yang disampaikan Nah ini kan relatif Grade A, grade B, grade C Orang Dewan juga mungkin nanti dari 106 itu akan berbeda-beda Itu sangat relatif Itu sangat subjektif sekali gitu ya Jadi kita gak bisa Oh ini loh yang grade A belum tentu gitu Seperti apa yang diinginkan Jadi semua persyaratan Fit and proper test Sudah kita lakukan semuanya Dari apa namanya Para ahli ya segala macam udah ditanyakan Jadi artinya inilah yang memang terbaik Yang memang hak dari partai pengusung Ya hak dari partai pengusung Untuk mengusulnya ke DPRD Dan DPRD punya hak ya untuk memilih Oke Jadi memperlambat atau tidak? Saya kira begini Hak untuk hadir atau tidak hadir itu Itu ada melekat pada setiap anggota DPRD Fit and proper test yang dilakukan Gerindra dan PKS Tidak juga mewakili Apa yang menjadi harapan fraksi-fraksi yang lain Kan ini juga masalah Gitu loh Standar apa yang diletakkan oleh PKS dan Gerindra Ketika kemudian mengutus dua nama itu Tapi apakah standar itu kemudian menjadi standar grade A bagi yang lainnya? Ini mungkin kalau untuk Gerindra dan PKS itu sudah grade A Tetapi kalau ketika fraksi-fraksi yang lain kemudian melihat ini Dalam rangka menyelamatkan dan juga untuk membangun percepatan pembangunan Jakarta Menilai bahwa ini grade C Kami mau memilih Tetapi sediakan kami yang grade-nya lebih tinggi Permintaan itu akan muncul Nah tidak dapat melakukan penolakan Tetapi boleh bebas berekspresi dengan apa? Mendengarkan konstituen Pak tolong cari yang grade A Dan itu keputusan itu bisa diambil ya? Loh makanya ketika dua kali tidak korum Itu adalah bukti daripada Dewan itu mungkin sedang berekspresi Apa yang Anda fit proper test di sana Tidak menyentuh terhadap kebutuhan kami Bisa saja seperti itu Nah makanya Perlu ada lobby politik? Ya Yang pertama adalah Antara Gerindra dengan PKS ini dulu Yang harusnya menjadi satu kasatuan bersama Yang bersama-sama kemudian Mengkampanyekan ini Jadi Jangan kampanyenya jadi masing-masing gitu loh mas Bagaimana ini partai pengusung Komunikasinya selama ini? Kita terus mengadakan komunikasi Cuman memang Ya kejadiannya dalam artian Apa yang kita lihat ini adalah Sesuatu yang memang Ya sampai Sampai sejauh inilah gitu Komunikasi yang kita lakukan Masih belum kemudian Ada yang Legowo Ada yang mungkin belum ikhlas Ada yang belum Siap Dari gerindahnya Kalau misalnya Saya bertanya tadi partai pengusung Saya sudah bilang Bahwa ini gejalanya Kalau memang niatnya lancar Cepat Ini akan lancar Akan cepat Atau mungkin Cepat bicara saja Sudah berlangsung Negosiasinya sudah sampai level mana Untuk soal kursi wagup ini? Ya kita sudah bicara Dua orang ini hasil pembicaraan kita Cuman yang dimaksud dengan Pak Barus ini adalah Mungkin lobby-lobby politik Yang dikatakan oleh seorang pengamat Itu adalah layar belakangnya Ya panggung belakangnya Yang mungkin Karena kan lobby politik Pra-pilpres dan pasca-pilpres Kan pasti akan berbeda narasinya Dan juga nanti ketika misalnya nih Akan ada Apa namanya Apa Pelantikan anggota Dewan yang baru Itu juga akan berubah lagi gitu Jadi ya deal-dealnya Ataupun lobby-lobby politiknya juga akan berubah lagi Apakah akan dibiarkan Sampai berlarut-larut Sampai pelantikan Saya kira Saya kira saya sudah berapa kali Menyampaikan imbawan Baik melalui Bertemu langsung dengan kawan-kawan Maupun melalui media sosial Bahwa Kita menginginkan ini Segera Terrealisasi Sebelum akhir masa jabatan Namun kembali lagi bahwa Banyak hal yang memang Berkembang Sehingga Sampai hari ini Saya kira Komunikasinya lebih diperbaiki lagi Dengan seluruh fraksi-fraksi Termasuk Kekompakan antara Dua partai pengusung ini Apakah Bagus-bagus Saran mutlat juga Bagus saya naik Kok sepertinya sekarang PKS sendirian gitu sih Saya juga heran Artinya gini Sebenarnya bola ini sudah ada di DPLD Tapi kenapa yang bertanggung jawab ini Antara gerindra sama PKS lagi Dikembalikan ke antara Kekompakan gerindra PKS Padahal disitu kan Selain gerindra dan PKS Banyak fraksi yang lain Oke silahkan Mas Agung sendiri Mas Agung Menyampaikan bahwa Ada yang tidak legowo Saya enggak menunjukkan ke gerindra Belum tentu Apa lagi yang kalau kau Ini kan cuma dua Kalau jangan Ada dua hal yang penting Harus kita catat Pertama Tadi ada Komunikasi yang kurang jalan Antara gerindra dengan PKS Khusus disini Yang pertama Yang kedua adalah Tadi ada yang belum clear Terkait Kedua calon ini Dengan anggota DPLD Yang 106 itu Bagaimana Katakanlah Kepentingan tadi ya Kepentingan anggota DPR itu Ya kan didapil Itu dengan konstituennya Juga terjaga Ini bukannya kemarin Sempat di Di bawah roadshow kan Bapak-bapak ini Ini kan menjadi begini Menjadi anggota DPR Itu kan Kepentingannya banyak Dan itu memang Bagus-bagus saja Dan memang Kepentingan untuk konstituen Ketika katakanlah Pembangunan Oleh Wakil Gubernur nanti Tidak menyentuh Kepentingan anggota DPR Yang katakanlah Yang 106 ini Ini menjadi persoalan Oleh karena itu Lobi-lobi harus kencang Negosiasi juga Harus ditekan Sehingga apa Sehingga dituntas Kita sudah katakanlah Masyarakat sudah lelah Dan pansus juga Sudah bekerja dengan keras Mari kita hormati pansus Tadi Dengan cara apa Dengan cara PKSnya juga Bekerja dengan elegan Lobby-lobbynya juga Harus dijalankan Kalau tidak Ya tadi Ketika kepentingannya Tidak sama Maka ya mohon maaf Ini bisa jadi Akan crash Akan bisa Berbalik arah Oke Ini yang menjadi persoalan Oleh karena itu Selain melobi gerindra Melobi juga tadi Kekuatan daripada Anggota DPRD yang 106 Itu menjadi Penting bagi Nah itu kan disitulah PKS sebenarnya Harus bergerakan Pak Agung Iya Sebenarnya kita sudah Lakukan juga Cuman kan Tentu saja kita juga Tidak bisa mengakomodir Semuanya Ada hal-hal yang memang Ya bukan Renang kita Ada hal-hal yang memang Kita tidak Tidak sanggup untuk Apa namanya Memberikan semua Keinginan Saya Konstituen yang disebut Dengan kepentingan Konstituen ini Benar lah Atau kepentingan Konstituen Atau kepentingan Anggota Dewan Gitu Ya kita gak tahu Bias disitu Gitu ya Tapi yang Yang saya ingin Tekankan bahwa Sebenarnya setiap Orang Setiap institusi itu Kan punya domainnya Masing-masing Oke kita punya Ingin Apa namanya Membangun DKI ini Menjadi lebih baik Oke kita ingin Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Ya tapi Domainnya ada Masing-masing Di dalam pemilihan Wakil Gubernur ini Domain partai pengusung Adalah memberikan Dua nama Dan itu sudah disampaikan Domain DPRD Itu memilih Ya Benar Dikatakan Pak Bestari tadi Tidak ada Kemudian Apa namanya Kewajiban Tapi sebenarnya Ini adalah tugas Dari Anggota Dewan Di undang-undang Itu dijelaskan Bahwa tugas Anggota Dewan Itu adalah Memilih Tadkala memang Diputuhkan Nah kalau Memilih saja Tidak bisa Maka kan Dipertanyakan Anggota Dewan Itu bisa menunaikan Tugasnya dengan baik Atau tidak Tidak sebenarnya Artinya gini Bahwa Sudah dua ini Yang diusulkan Itu adalah hak Partai pengusul Hak daripada itu Dan tugas Dari pandang anggota Dewan Adalah memilih Sekarang Ditikung-tikungin lagi Untuk dikembalikan lagi Yang nikung-nikung siapa? Saya tidak Tapi kondisinya Seperti itu Siapa-siapanya Itu kita tidak Bicara siapalah Tapi kita melihat Ada gejala seperti itu Pak Barus Ini adalah Kenyataan Yang memang terlihat Sekarang sebenarnya Gini Sekarang Apa yang akan Kita lakukan Ini adalah Sesuatu yang Konstruktif Ketimbang mencari orang Apa yang akan Kemudian dilakukan Schedulnya itu Seperti apa Pak Barus Tadi mengatakan Bahwa Sebelum Pempelantikan Anggota Dewan Baru Ini sudah selesai Nah kapan itu Akan dilaksanakan Ya saya kira Semua Ingin Pasti cepat Apalagi yang Sangat berkepentingan Tentu Itu patut juga Diapresiasi Dengan bungkusnya Ingin membangun Jakarta Ya Saya Kembali lagi Bahwa DPRD ini Di seluruh Indonesia Ini institusi politik Yang juga Harus mempertimbangkan Keinginan Masyarakat Yang memilihnya Dan juga Platform Daripada partainya Itu sendiri Oke Ya ini yang saya kira Harus dikupas oleh Kawan-kawan PKS Jadi Jangan kemudian Oh itu hak kami Ya hak anda kan Sampai dengan mencalonkan Kan kami gak ada Satupun yang mencalonkan Gak berani Gak bisa Kami tidak mengambil itu Kami tidak mengambil Hak untuk Mencalonkan Jadi kita serahkan itu Dan kita Tidak ada penolakan Ya Tetapi ketika masuk Kedalam ranah yang Politik praktis Yang ada di Dewan ini Perlu Juga Dilihat Situasi Dan kondisi Seperti apa Dan juga Harus dibangun Komunikasi yang baik Dan juga Yang terakhir adalah Kekompakan Dari partai pengusung Ini kejadian Ada kejadian Di salah satu Wilayah Gak usah saya sebut Dimana Empat partai pengusungnya Tiga Tanda tangan Satu tidak Sampai hari ini Pak gak terjadi Alhamdulillah PKS dan Gerindar Bisa bersepakat Tanda tangan Namun Ternyata Ketika Menggotong Ini berdua Bocor Kapalnya Di tengah jalan Tidak lagi Kompak Seperti Disaratkan beliau Tadi Ya ini harus Dibina lagi Saya kira Pimpinan-pimpinan Di tingkat yang Lebih tinggi Harus juga bertemu Bila mana penting Sebelum kita Tetapkan Nanti dipanlih Menjadi calon Masih boleh Pak diganti Pak Oke Jadi dorongannya itu ya Supaya apa Supaya apa yang Disampaikan Mas Agung Tadi bahwa Niatan tulus Untuk membangun DKI Jakarta ini Ini bisa terwujud Ini dorongannya Begitu itu Bisik-bisik dari teman-teman Fraksi Gerindra Atau gimana tuh Saya Saya kira begini ya Sampai hari ini Perdebatan Antara Gerindra Dengan PKS Ini kan juga ada Jadi saya kira Mereka belum satu kata Mengusungnya satu kata Tapi bagaimana Membuat ini berhasil Ini belum di Oke Belum di Apa namanya Belum di Kondisikan secara baik Oke Apa mungkin harus Bicara ulang Karena setelah dia Kita tetapkan Nanti dipanli Dipanli Tia pemilihan Ini kita calon tetap Tok Nggak boleh lagi mundur Oke Tapi kalau hari ini Aduh masih sangat bisa Mas 6 kali lagi diganti Masih bisa Oh Makanya dimundur-mundurin Terus sih Oh enggak Itu tidak terkait dengan itu Kalaupun dia kemudian Dimundurkan Dan kemudian kita berpikir Bahwa beberapa Suara yang timbul adalah Ini Grade-nya kok Belum A ya Oke Mungkin itu alasannya Untuk mencari yang lebih baik Oke Oke Sekarang kita Saya kira PKS Sangat memiliki Grade yang lebih tinggi Daripada ini Saya yakin itu Oke Ada yang sekarang Dikeluarkan atau tidak gitu ya Ada yang sekarang terpilih Yang dari lama siapa Saudara Dhani Anwar Ahli Menata Jakarta Dulu pernah nyalon juga Masih banyak Oke Kebetulnya kader-kader beliau ini Yang baik-baik Saya kira gitu Kita sekarang jadah dulu Ini kita mencari grade yang lebih tinggi Oke Kalau itu dibuka ruang oleh PKS dan Gerindra Kalau tidak Maka Panli tidak dapat menolak Oke Tetap aja itu yang ada Nanti yang kita terima Itulah yang akan kita proses Oke Oke Kita sekarang jadah Kita sekarang jadah Tetap di CNN Indonesia Bravius Kembali di CNN Indonesia Pramius Kami masih membahas soal Sulitnya pelik yang memutuskan Kursi wagup DKI Jakarta Kang Ujang Iya Akan beres gak sih ini Dalam berapa lama Ya tentu Prediksi Anda Saya punya keyakinan Belum akan beres Sampai Jika kedua partai ini Belum tuntas Itu saja Oke Apa yang perlu dituntaskan Selain gini Kan tidak mungkin Serta-merta Hanya soal ini kan Atau hanya soal ini saja Yang dipermasalahkan oleh Partai Pengusung ini Yang paling penting Jadi Gerinda Mengiriki keinginan Untuk mengambil Kursi wakil gubernur Ini yang menjadi persoalan Ya oleh karena itu Sekarang komprominya kan Tidak akan jalan Karena PKS sudah Sudah jalan Sudah mengunci dari awal Sudah mengunci Lalu Gerinda masuk Tapi persoalannya sudah Saya katakan sejak lama Ketika belum dilantik Ketika belum ada SK Apalagi tadi Kata Pak Bestari Selama belum ditetapkan Di Panlihan Maka bisa berubah Masih bisa digoda-goda Nah kemungkinan Kalau saya baca Yang tersirat Dari perkataan Pak Bestari Dari perkataan Apa namanya Pernyataan politisi Yang lain di media Ini kemungkinan besar Bisa berubah Saya punya keyakinan itu Atau dipaksa Untuk berubah Dipaksa untuk diganti Ada yang belum tuntas Tuntas dengan Gerinda Tuntas dengan 106 anggota DPRD itu Sesungguhnya Yang paling penting adalah Lobby-loby itu Politik kita cuma lobby Dan tidak ada persoalan Yang tidak bisa diselesaikan Itu persoalannya Persoalannya sekarang PKS mau tidak Ini tadi betul Bukan persoalan hak Karena begini Ketika kita mau makan Kadang-kadang nasi Yang kita siapkan Bisa jatuh kok Bisa ada yang Menyelak Ketika PKS mengatakan Ini hak kami Memang betul Kita akan akui Tapi ini persoalan politik Harus tuntas Dari A sampai Z Harus tuntas dengan Gerinda Harus tuntas dengan 106 anggota DPRD itu Nah kalau ini tidak tuntas Saya punya keyakinan Bisa berubah Karena tidak Kalau tadi dikatakan Tidak ada persoalan yang Tidak bisa selesai Pak Agung Apa yang kemudian Akan dilakukan sekarang Ya sebenarnya kan Ya sebenarnya kan Memang bahwa Prinsip dari koalisi Prinsip dari kebersamaan Ini adalah saling Memberi dan saling menerima Jadi bukan hanya Memberi terus Bukan hanya menerima terus Gitu ya Jadi koalisi kita PKS dengan Gerindra Itu juga Dari Pilkada Jawa Barat Pilkada DKI Pilpres Segala macam Itu kan juga Apa namanya Harus dilandasi Dengan saling Kepercayaan Ketika memang Sudah ada kesepakatan Sudah ada deal-deal Yang memang Sebenarnya A sampai Z nya Itu sudah selesai Tapi ternyata memang Seperti apa yang Dikatakan sama Pak Hujang Bahwa Gerindra Juga menginginkan Kursi Wah Gu Ya Seperti apa Jadi yang namanya Koalisi Dulu kan kita ngobrolnya Seputu Informasi itu kan Tidak mungkin hanya sekarang Dari Kang Hujang dong Pasti di internal PKS Juga sudah Notis soal ini kan Seharusnya ini sudah selesai Seharusnya ini sudah selesai Antara Gerindra dengan PKS Tapi ternyata Apakah memang Ini semata-matahnya Gerindra Ataukah Yang lain Kita juga Belum-belum terlalu Bisa mengatakan Hal seperti itu Tapi intinya Bahwa kita Akan menjalani Semua proses-proses Sesuai dengan Lobby-loby politik juga Ya Ada Lobby-loby yang Sifatnya administratif Pasif atau bagaimana nih Sekarang PKS Karena kok sepertinya Kayak sendirian Gak bisa kemana-mana Bingung atau Gimana Kita memang melakukan Yang namanya Lobby-loby Ya beberapa Beberapa Bukan pasal Ya aturan-aturan Di dalam tatib Ya kita sudah Perjuangkan juga Kita jelaskan juga Masalah calon Oke nanti Kita akan jelaskan juga Kepada masyarakat Karena memang Kemarin itu kan Kita hanya diminta Untuk mengajukan Dua calon PKS ini Kalau kemudian Ada permintaan Ayo diperkenalkan Kepada masyarakat Ayo Kemarin ada permintaan Untuk fit and proper test Ayo kita lakukan Kalau dari permintaan Ayo diganti Gak bisa Sebuah pertanyaan Karena diganti Diganti sama siapa Belum tentu juga Bisa diterima Oke Nanti akan dikata Enggak juga Bukan yang ini Ganti yang lain Begitu terus Jadi ini Gak sehat Politik seperti ini Jadi gak sehat Tapi inilah politik Yang ada sekarang Itulah gak sehat Ini semacam politik Saya melihat Merunut dari Terakhir Bang Bustari singkat Merunut dari historinya Memang Politik kawin paksa itu Memang Agak sulit Mencapai keharmonisan Ini ya Mudah-mudahan Saya Saya kira Partai politik Tugasnya Bidah lah Bicara Maka bicarakan lah Oke Saya kira Itu menjadi Satu hal penentu juga Jika Bila mana Kemudian Gerindra dan PKS ini Dapat kompak Bersetuju Bersepakat Mengusung ini Secara Bersama-sama Saya yakinkan Ini selesai Cepat ya Selesai Oke Baik Baik Terima kasih Bapak-bapak Sudah hadir Malam hari ini Saya berharap Ketika kita berbicara lagi Sudah ada Yang terpilih Sudah 10 bulan Mulai kembali Ngobrol sama Pak Agung Masih begini-begini saja Kamu jangan terima kasih Pak Agung terima kasih CNN Indonesia Prime Segera kembali Tetap bersama kami Sampai jumpa